Pemirsa berdasarkan data BPS, ekspor Indonesia pada bulan Agustus mencapai 23,56 miliar dolar Amerika atau naik 5,97 persen secara bulanan. Negeri tirai bambu China masih menjadi negara tujuan ekspor non-migas Indonesia sebesar 5,33 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mencatat ekspor Indonesia pada bulan Agustus mencapai 23,56 miliar dolar Amerika atau naik 5,97 persen dibandingkan Juli 2024. Peningkatan nilai ekspor Agustus secara bulanan terutama didorong oleh peningkatan ekspor non-migas yaitu pada komunitas lemak dan hewan atau nabati naik 24,5 persen dengan nandil 2,12 persen. Sementara itu ekspor migas tercatat sebesar 1,20 miliar dolar Amerika atau turun 15,41 persen. Ada pempenurunan ekspor migas terutama didorong penurunan nilai ekspor gas dengan andil yang alami kontraksi sebesar 0,68 persen. Sementara itu secara tahunan nilai ekspor Agustus 2024 mengalami peningkatan sebesar 7,13 persen. Kenaikan ini didorong peningkatan ekspor non-migas terutama pada logam mulia dan perhiasan atau permata. Sementara bahan bakar mineral HS27 mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya HS85. Adapun China masih menjadi negara tujuan ekspor Indonesia, ekspor migas Indonesia ke China pada Agustus 2024 mencapai 5,33 miliar dolar Amerika atau meningkat dari Juli 2024 yang sebesar 4,83 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!